Now come back to my channel Zona Forex Per USD Dimana ada EURUSD, GPPUSD, dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di market index dollar di time frame Delhi Kalau kita perhatikan pergerakan index dollar ya Khususnya di hari Selasa kemarin Dimana candle nya masuk lagi ya Di dalam area range Belum menunjukkan aktivitas selam momentum yang sangat kuat Hanya terjadi sweep liquidity ya Yaitu yang pertama strong low daily di posisi hari Senin Kemudian target berkita disini di 103.26 Sampai dengan area sell set liquidity Posisinya sudah terjadi sweep liquidity semua ya Di area low nya ini Maka saya akan menggambarkan di posisi ini Saya akan update selanjutnya di 103.18 Itu adalah targetnya Dan posisi strong low daily Tentunya ada di area ini juga ya Sama di 103.18 Itu adalah low yang terbentuk di posisi hari kemarin Dan strong high nya menurut saya Di posisi ini Ini kan merupakan area liquidity terakhirnya ya disini Dan masih cukup jauh menurut saya Dan ini strong high daily saya akan update dulu Saya disini yang masih fresh Dan pertanyaannya adalah apakah hari ini masih di dalam area range Atau akan menunjukkan dorongan bullish nya Dengan adanya penolakan buyers di posisi area 103.18 Atau area order block ya Ini masih cukup berarti menurut saya ya Ada penolakan memang di area zona area order block ini Ya cukup signifikan Dan potensinya sih menurut saya target Karena ini kan bergerakannya masuk dalam range kembali ya Tentunya itu bergerak konsolidasi di area ini Setelah dia sweep liquidity bawah dia kembali lagi Dan target saya berikutnya adalah posisi di atas ini Yang menjadikan strong high daily ini Ini target liquidity posisi itu ya Jadi saya sih mengharapkan dengan adanya penolakan buyers di posisi ini Ada memungkinkan dia akan bergerak bullish dulu Dan menguji area strong high daily sampai dengan strong low nya posisi ini Jadi gini maksud saya Kalau di candle hari Rabu Mengambil area 103.56 dan close body candle disini Itu arahnya akan lebih jelas Maka dia akan bergerak naik Tapi kalau dia break di bawah strong low daily 103.18 Dan close candle di bawah area 103.18 Potensinya menurut saya akan melanjutkan penurunan kembali Dan target untuk liquidity nya bisa sampai sini 102.59 itu posisinya Jadi ada 2, 1, 2 disini ya Dan ini masih di dalam area range Dan posisi di bawah ini adalah strong low daily nya Oke sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam Oke time frame 4 jam jelas posisinya naik turun di area yang terbatas Seperti ini polanya Ini ada liquidity area sweep ya posisinya Tadi di daily juga kelihatan juga pasca dia break out Ini break out kemarin Dia turun di time frame 4 jam Dan hari ini ada open gap up Ini saya rasa sih sudah sedikit lagi Sudah close gap up nya ya Sudah diambil di posisi ini Dan saya melihat dorongan bullish ini Selanjutnya batas 4 jam saya akan tandain disini Sambil saya rapikan ya Ini disini ya batas 4 jam yang mendorong momentum bullish Kita tandain Karena indeks dolar ini hubungannya sangat kuat Dengan euro, GBP, ya itu sangat kuat gitu Ketika indeks dolarnya menguat Maka euro, GBP nya turun Ya OC juga sama gitu Itu batas bawah Oke tapi saya akan rapikan dulu ya Ini saya rapikan aja Coret-coretannya Karena ini kan sedang bergerak dalam area range Oke sekarang kita turunkan dulu Di time frame 1 jam Kita lihat kecenderungan hari ini Ya menurut saya sih potensinya Akan terjadi kenaikan ya Harusnya Kemarin Udah targetnya udah sesuai sih Ini Pas rilisnya sini juga ada Gap yang cukup signifikan Ya karena datanya jelek Oke Jadi gambaran saya Potensi dari penolakan sweep liquidity disini Momentum buy nya Saya menggambarkan Akan terjadi kenaikan Tapi bertahap tentunya Karena saya melihat di Batas breakout ini Ini yang atas Jadi ini adalah area range Saya akan gambarkan seperti ini Sebentar Ini kan area range nya ini ya Ini area range nya Konsolidasi area nya itu disini nih Nah Oke kita Tandain dulu Ya dia bergerak di area ini Maka dengan posisi seperti ini Strateginya adalah Kita tinggal lihat Kalau ini betul-betul di breakout Ya di atas ini Di atas 130.57 Maka Menuju area imbalance dan order block Tinggal pantau dua informasi ini Kalau di area imbalance ini Masih impulsif bullies Maka dia akan menuju Area order block Memungkinkan akan Liquidity area 103.90 Itu yang pertama Oke Bentar Ini 50% saya hapus dulu Saya geser sini Ini pantau juga ya Area imbalance Apakah ada penolakan Biasanya sih Kalau disini ada penolakan Retest sedikit Retest Disini ada Konformasi kembali Bullies engulfing Bullies pinbar 3 in set up Insya Allah dia akan Pull back Menuju Area Biasite liquidity Naik lebih tinggi tentunya Itu posisinya Ya Seperti itu Polanya Dan Kalau dia break di bawah 103.34 Sekali lagi Disini dia break out Ya jelas Akan ambil low yang terbentuk Di hari selasa kemarin Sampai sini dulu Oke Jadi ini gambaran saya Untuk Indeks dolar Karena ini adalah Areanya masih konsolidasi Jadi saya ada batas atas Dan ada batas bawah Tinggal teman-teman Pantau Dari pergerakan Dari sesi Asia Eropa Apapun nanti Dimasuk dalam sesi Amerika Atau New York Oke Ini yang bisa saya sampaikan Ya untuk Indeks dolar Selanjutnya kita akan Lihat Euro USD GBP dan USD Jepang Oke check it out Oke untuk market Euro USD ya Kita lihat Yang pertama Kalau kita urutkan ya Dari posisi hari Jumat Senin Ini kan berhasil Keluar Atau Break loss dari heightnya Ya Dan posisinya Candle selasa Masuk dalam range Nah ini yang saya maksud Karena dia hanya Sweep aja ya Di strong heightnya ini Ini perhatikan Ini sweep Tidak break Atau Close body candle Tidak terjadi Menurut saya Potensinya Akan ngejar ke bawah sih Harusnya seperti itu Nanti kita akan cari Momentumnya ya Di Level yang lebih rendah Ada pun Kalau dia naik Disini tinggal cari Potensi untuk Dia bergerak beris Oke Strong low daily Disini Ya Target bawah Untuk target breakoutnya Karena disini kan dia Range ya Sorry ini saya geser disini Targetnya disini Target break Oke Karena candlenya Membentuk Long legs doji Single pattern Biasanya Karena disitu Buyer dan seller Sama-sama kuat ya Artinya terjadi Konsolidasi Sama seperti Indeks dolar tadi Yang saya sampaikan Jadi kalau saya Biasanya butuh Satu candle Konfirmasi ya Impulsi beris Seperti ini Ini kalau terjadi Di hari ini ya Oke Contohnya Candlenya gini Close candlenya Seperti ini Ya Hari Rabu Candlenya Impulsi beris Maka Ini merupakan Beris yang Momentum beris Yang Sangat kuat High probability nya Kuat nih Apalagi ngambil Dari Bullish nya ini Ini sangat kuat Jadi kalau terjadi Candlenya seperti ini Hari Rabu Tapi kalau Masih di dalam Range ya Kita tunggu Oke Sekarang kita Lihat dulu Di time frame 4 jam Kita cari Peluangnya hari ini ya Nah Untuk hari ini Kemarin Area imbalance Ataupun zona pantau Kita disini Belum Dapat ya Karena marketnya juga Masih Dalam Area Konsolidasi Ini posisinya Naik turunnya Terbatas Masuk di dalam Range lagi Hanya sebatas Sweep liquidity Area ini Posisinya Oke Selanjutnya Ini akan kejar Area liquidity Di posisi Candle Hari Kamis Tanggal 22 Februari Ini Targetnya kesana Yaitu Masuk dalam Area Previous week Hike Minggu kemarin Oke Ini posisinya Itu kalaupun naik Kita tadi kan melihatnya Ada potensi Adanya bearish ya Kalau bearish ya Tentunya menuju ke Posisi area imbalance Dan area order block Di area sini Oke Sekarang kita lihat Time frame Satu jam Oke Di time frame Satu jam Skenaryonya sama Saya gak akan Rubah ya Skenaryonya sama Zona Di sini Ini adalah zona pantau Anda bisa cek nantinya Ketika dia terjadi penurunan Ya Cek area imbalance Ataupun area zona pantau Di order block Di sini nih Kurang lebih di 1.08212 Oke Skenaryonya masih sama Jadi Saya tunggu dia Koreksi dulu ke bawah Karena secara Marketnya juga masih Konsolidasi Artinya bisa Kejar atas Untuk break high Di atas 1.08761 Juga bisa break high Di bawah 1.08401 Di situ Oke Secara candle Di satu jam ini ya Dari sesi Asia Ini sih ada Bullish engulfing ya Cuman Apakah nanti dia Hanya Sweep liquidity Di sini Dan bergerak turun Itu juga masih memungkinkan Ya Setidaknya Saya sih Lebih baik menunggu Di level bawah ya Di area 1.08200 Sampai dengan Imbalancenya di sini Di 1.08300an Di situ Tinggal pantau aja Kalau ada Bullish engulfing Bullish pin bar 3 inside up Bisa dijadikan Acuan untuk buy Di area tersebut Oke Ataupun Kalau mau Counter Posisi Ya ini Menjadikan Pilihan untuk Zona pantau Di atas ini ya Karena target Liquidity nya di sini Pantau di sini Apakah Nanti ada Momentum Beri singulfing Ataupun beri Spin bar Di 1.08761 Sampai dengan 1.08883 Oke Ini yang bisa saya Sampaikan untuk Euro USD hari ini Selanjutnya kita akan Membahas di Marka GBP USD Oke untuk GBP USD Kalau kita lihat Candle hari Selasa Hanya Sweep liquidity Ambil area Strong high daily Dan tidak Mampu bertahan Di atas Area 1.27064 Kita akan update Posisinya Dan marketnya Ini lebih ke Konsolidasi juga Sama Sebenarnya Polanya Bentar Saya akan update dulu Menurut saya Masih ada potensi Beris ya Dengan batas Breakout Di 1.26916 Itu batas bawahnya Oke jadi Saya punya target Bawah disini Ini kalau di break Oke Maka Di hari berikutnya Akan kuat Dorongan Beris itu terjadi Oke sekarang Kita lihat dulu Untuk time frame 4 jam Kita Lihat Areanya Disini ya Ini adalah Sweep liquidity Tadi Posisinya Masuk lagi Kedalam Dan Saat ini Sedang Berdalam Sorry Maksud saya Sedang ada Di area Resisten Disini Sebentar Saya rapikan juga Ini ada Area Resisten Nah ini Nah ini kemarin Nah ini kemarin Tidak membentuk Dominant break Saya kemarin Sampaikan ke teman-teman Pantau Kalau 4 jamnya Breakout close Di bawah target Breakoutnya 1.26775 Maka akan membentuk Pola Dominant break Karena disini Tidak terjadi Hanya sweep Liquidity Dan dia Balik lagi Pullback Posisinya break Di atas Maka dia bergerak Naik Itu gambarannya Ini kita hapus Oke Ini kita hapus Juga Sekarang Untuk Momentumnya Sebentar Ini saya geser Di posisi Ini ada rally Base rally Zona pantau Disini Tidak kena Oke Kita turunkan dulu Time frame 1 jam Kita lihat Di time frame 1 jam Oke Skenarionya sama Sini ya Saya gak akan Rubah dulu Ini skenarionya sama Karena Secara keseluruhan Dia juga Masih konsolidasi Disini Jadi Saya akan Pantau dulu Di area Rally base rally Tadi Di time frame 4 jam 1.26638 Sampai dengan 1.26485 Kalau di area tersebut Ada Bully single thing Bully spin bar 3 inside up Saya akan buy Dengan target Area Strong high Daily nya Tapi kalau masih Impulsive bearish Saya akan tunggu Di area Order block Disini Di kisaran 1.26303 Kalau disini Ada Bully single thing Bullish spin bar 3 inside up Saya akan buy Target nya Bisa 50% Ke atas Dari penurunan Ini ya 50% nya Atau sampai dengan Strong high daily Target untuk area Liquidity nya Oke Jadi ini gambaran saya Untuk GPP USD Yang bisa saya Sampaikan Sekarang kita akan Melihat Di market USD Jepang Oke untuk market USD Jepang Ini juga Masih konsolidasi Panjang Ini lama Konsolidasinya Sejak dari Tanggal 14 Februari Sampai dengan Tanggal 6 Maret ini Belum ada perubahan Jadi dia masih Bergerak di range Makanya Kalau Kita update Dululah Strong high Ini Ada disini Posisi kemarin Kemudian Strong low nya Disini Kita tandain dulu Ya ini yang Di bawah Tapi Dia gak mampu nih Break close Di bawah Low nya sebelumnya Hanya liquidity aja Sweep liquidity Oke Batas Break out daily Ada disana ya Sebentar Ini adalah Area Sell side Liquidity nya Akan dikejar Kesini Kalau strong low Daily ini Di break Ambil kesini Itu gambarannya Tapi ini Masih konsolidasi Belum ada perubahan Jadi makanya Saya punya skenario Sell di Resistant Buy di area Demand Disini ya Atau area support Dan targetnya Hanya 50% Tuh Kayak kemarin Disini ya Ada inside bar Saya sih targetnya Sampai resisten Tapi ternyata Dia break out Ya Seperti ini Dan target Sampai dengan bawah Ini juga Ada pola CB1 Sebenernya Jadi kalau kita Punya target Ke bawah Itu bisa Seperti ini Nah Pas ya Tuh Targetnya sampai dengan target 1 Jadi entry Ini kan Dia close candle Bisa entry secara langsung Target kesini Atau tunggu Retest Ini retestnya Sampai 78,6 150 Sell disini Targetnya 1618 Ya Dapet kemarin Sampai sini Itu gambarannya Karena polanya Ada pembentukan CB1 Disini Oke Candle breaknya Disitu Selanjutnya Dengan kondisi Sekarang Di 50% Ya Masih set waste Kita tunggu dulu Lagi Ya Tunggu dulu lagi Ini set waste nya Ini ada long legs Doji Batas breakout nya ini Ya Kita tandain dulu Ini batas breakout area Jadi kalau dia break di atas 150.225 Insya Allah Dia akan Lagi ditutup disini Ya Di 150.46 Kalau tidak ada penolakan Dia akan lanjut Ke area Resisten Nah Pantau lagi disini Kalau ada Beri singgulving Beri spin bar 3 Insya Allah Dia akan Bergerak Beris Itu Ya Sampai 50% Kembali Karena Dia hanya bergerak Di range Terbatas Pergerakannya Si UJ ini Oke Tapi kalau dia break Di bawah ini 149.70 Ya Maka Karena ini Sudah Gak ada ya Maka liquidity area ini Yang ditargetkan Minimal sampai sini aja dulu Kalau ini kena Ya Kalau kuat Terus sellernya Maka mengejar ke Previous week low Di minggu kemarin Tinggal pantau kembali Di area ini Kalau Betul-betul ada Bullish Ingolving Bullish pin bar Trin setup Bisa naik lagi Sampai area 50% Itu aja gambarannya Sampai nanti Betul-betul keluar Daripada Jalur area Sideways Atau konsolidasi ini Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Untuk analisa Indeks dolar Dan PRUSD Teman-teman bisa Cocokkan dengan Trading plan masing-masing Dan Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan Terima kasih yang sudah Support channel Zona Forex Dengan cara bagikan Videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Jangan lupa subscribe Like Comment Dan bunyi ke lonceng Yang bisa mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex